Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya Ada yang kangen gak sih sama review perbantal gulingan kasur ini? Maaf ya, lama gak upload, baru sekarang ini bisa nge-upload Dan di video kali ini, aku lagi coba suasana baru sih Aku gak kasih unjuk muka aku, jadi cuman kayak voiceover gitu Biar kalian juga gak bosan gak sih liat upload terus Dan kali ini aku mau review bantal dari Sleepmax Dan ini semua tipenya isiannya darkone ya guys Oke, bantal pertama kita mulai dari yang harganya paling murah Yaitu Sleepmax Sleeping Pillow Dan ini ukurannya standar, 45x65 Jadi temen-temen bisa pake sarung bantal yang biasa aja Yang ukuran lokal Untuk benang, dia rapi Dan untuk cover bantalnya sendiri, ini bahan mikrotex Dan isiannya 100% darkone Jadi ini feelnya gak goose down gitu ya guys Kayak bantal darkone pada umumnya Dan ketebalannya temen-temen bisa lihat langsung Kalau untuk cewek sih ini gak terlalu tebel ya Masih oke lah Cuman kalau yang suka yang firm tebel Menurut aku ini kurang firm Oke lanjut, kita ke bantal yang kedua Harganya lebih tinggi dari bantal yang sebelumnya Karena secara gram ini lebih berat 200 gram dibanding yang tadi Jadi kalau yang pertama tadi itu 650 gram Yang ini 850 gram Dan disini aku senengnya Dia itu udah ada goose headnya Kalau kalian lihat goose head itu adalah di tengah-tengah tuh Yang ada kayak segaris gitu tuh ya Nah ini juga secara bentuk lebih besar Jadi kalian bisa pakein sarung bantal yang internasional Tapi untuk firmnya Ya menurut aku medium-medium gitu sih Masih oke lah Dibanding yang tadi Menurut aku terlalu tipis Kalau untuk selera aku Nah kalau dibandingin sama yang tadi Aku lebih suka yang mana Ya pasti suka yang ini lah ya Karena secara sensasi udah ada goose headnya Dan secara gram juga jauh lebih tebel Pasti lebih enak yang ini Next yang ketiga Kita punya bantal slip max pillow Dengan harga Rp65.000 Lebih tinggi lagi harganya Dan gramnya lebih besar 50 gram Dibanding bantal sebelumnya Jadi yang ini 900 gram Dan ini kalau kalian lihat Cover bantalnya itu Bukan bahan mikroteks ya Tapi katun dobi Katun dobi itu Yang kalau kalian lihat ini ya Garis-garis gitu Dia bahan kainnya tuh Nah kayak di hotel-hotel kan Nah kalau yang kali ini Dia tuh gak ada goose head Jadi kalian bisa lihat kan Tadi bagian tengahnya tuh Kayak ada segaris panjang Kalau yang ini tuh Cuman jahitan kayak Kayak meruncing gitu Nah ini gak ada goose headnya Tapi lebih tebel Secara firm yang ini lebih firm Dari yang tadi Tapi kalau secara sensasi Kalau menurut aku Dari aku Aku lebih suka yang sebelumnya Karena ada goose headnya Jadi kayak lebih nyaman gitu loh Jadi kayak lebih nyaman gitu loh di leher Di kepala Ya feelnya lebih enak sih Kalau buat aku Lanjut yang terakhir Ini ada sleep max healthy pillow Jadi ini tuh bantal kayak Bantal kesehatan gitu sih Biasanya ya Kalau bentukannya kayak gini Nah kalian bisa lihat ya Unik ya bentuknya Ini gak kayak bantal pada umumnya Ada garis-garisnya gitu Dan kalian tau gak Ini itu Beratnya Paling berat diantara yang lain Yang ini tuh 1000 gram Tapi Kalau aku pakai Gak tau kenapa Feelnya kayak Enteng-enteng aja Kalau dipegang gini Kayak Lebih berat yang sebelum-sebelumnya Untuk sarungnya Kalian bisa pakaiin sarung yang normal Ukuran lokal biasa Dan untuk sensasi di kepala Aku pakai ini enak-enak aja Cuman memang Rasanya beda Gak kayak pakai bantal Pada umumnya Secara bentuknya udah beda Ya kalian harus cobain sendiri sih Rasanya gimana Kayak Apa ya Kayak kotak gitu Tapi ada di kepala leher kalian gitu loh Nah ini kalau kalian lihat kan Dipegangnya beda ya Feelnya kayak Ini agak mirip-mirip Kayak nanofiber gitu Padahal bukan Tetap dia darkron Cuman karena ada gusetnya tadi Pasti beda guys So ya segini aja reviewnya Kalau ada yang kurang paham Bisa tanya aja di kolom komentar By the way Gimana Kalian lebih suka aku review kayak gini Atau aku review pakai wajah aku Comment ya